Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang pembiayaan konsumen Langsung saja kita mulai Jadi kita akan membahas tentang definisinya dulu Ini adalah salah satu lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia Nah, apa sih sebenarnya pembiayaan konsumen? Kalau dalam bahasa Inggris itu istilah pembiayaan konsumen biasa dengan dikenal dengan istilah consumer finance Yang pada hakikatnya itu sama dengan kredit konsumen Jadi istilahnya pembiayaan untuk konsumen lah Nah, ada beberapa definisi menurut Abdul Rahman Kredit konsumen adalah kredit yang diberikan kepada konsumen Guna pembelian barang, konsumsi, dan jasa Seperti yang dibedakan dari pinjaman yang digunakan untuk tujuan produktif atau dagang Memang kebetulannya itu konstruktif Tapi ini sedikit berbeda ya Kalau misalnya kartu kredit kemarin kan itu terkait kertu kreditnya Ada semacam kartu sebesar KTP yang digunakan untuk alat transaksi dan lain sebagainya Nah, ini lebih keumum yaitu pembiayaan konsumennya Dalam pasal 1 angka 7 peraturan Presiden nomor 9 tahun 2009 Dikatakan bahwasannya pembiayaan konsumen atau consumer finance adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang Berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran Ya, karena istilahnya pembayaran angsuran maka dikenal dengan kredit Nah, karena istilah kredit itu bayarnya secara ngangsur Nah, sedangkan resah hukumnya itu ada peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2009 Tentang lembaga pembiayaan pasal 1 angka 7 Kemudian ditetapkan juga di dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 84 PMK 12 2006 Tentang perusahaan pembiayaan Kemen KU juga ada nomor 468 tahun 1995 Tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas Apabila perusahaan pembiayaan berbentuk PT Kemudian undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara dan peraturan perlaksanaannya Berlakunya undang-undang ini apabila perusahaan pembiayaan konsumen berbentuk Itu berbentuk perusahaan perseroan atau PT Kemudian undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang pelindungan konsumen itu ada di bahas juga Nah kegiatannya apa saja pembiayaan konsumen itu Kegiatan pembiayaan konsumen itu dilakukan dalam bentuk penyediaan dana Untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayarannya secara angsuran Jadi dia itu ngidehin dana Ya hutangan lah untuk konsumsi kalian Jadi nanti kalian bayarnya ngangsur Kalian mau beli apa dibayarin pakai perusahaan pembiayaan konsumen Nanti bayarnya kalian tidak ke pihak si penjualnya Tapi kalian bayarnya ke perusahaan pembiayaan konsumen Pembiayaan konsumen merupakan suatu pinjaman atau kredit Yang mana diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitor Untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen Dan bukan untuk tujuan distribusi atau produksi Jadi ingat tujuannya itu untuk konsumtif bukan untuk produksi Makanya ada pembiayaan itu kan ada pemberian yang bertujuan untuk produktif Misalnya kemarin kita sudah ngomong kayak modal ventura Kemudian ada yang lain-lain Tapi kalau ini lebih ke arah konsumtif Yang sifatnya kebutuhannya habis pakai lah Bukan untuk diputar kembali Kemudian pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen Atau consumer finance company Yang membidangi kegiatan distribusi, produksi, maupun konsumsi Nah dalam pasal 1 angka 4 kepres nomor 39 tahun 1988 Pasal 11 huruf B kemen KU 2000 ini juga diatur Pengertian tentang perusahaan pembiayaan konsumen Yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan konsumen adalah Badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank Yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang-bidang usaha lembaga pembiayaan Kegiatannya itu boleh dilakukan oleh lembaga pembiayaan konsumen Modal Ventura, Sewa Guna Usaha, Pembiayaan Konsumen Kartu Kredit dan Ajapi Utang Ini adalah salah satu lembaga pembiayaan konsumen Nah Modal Ventura, Sewa Guna Usaha sudah kita bahas semua Yang terakhir itu pembiayaan konsumen Pada usaha kegiatan pembiayaan konsumen Secara umum perusahaan pembiayaan dalam mengelola resiko membiayai pembiayaan Salah satunya melalui pengaturan jaminan atas barang yang dimiliki konsumen Kemudian kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyedia dana bagi konsumen untuk pembelian barang Yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen Nah larangannya beda sama bank Sekali lagi lembaga pembiayaan konsumen Lembaga pembiayaan itu adalah larangannya Yang hampir semuanya sama yaitu dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat Dalam bentuk giro, deposito, tabungan, surat sanggup bayar atau promisori nota Perusahaan pembiayaan hanya dapat menerbitkan surat sanggup bayar Yang digunakan sebagai jaminan atas hutang kepada bank yang menjadi krediturnya Jadi gak bisa kayak bank Nah apa saja hubungan para pihak Perusahaan pembiayaan yang berfungsi sebagai pemberi dana Serta dapat juga sebagai penyedia barang kepada konsumen Itu dari segi perusahaan pembiayaannya Kemudian dari segi konsumen yang bertindak sebagai pengguna barang Kalau dari segi supplier Itu dia sebagai penyedia barang dan pengirim barang Sebagai bagi konsumen Nah hubungan antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan konsumen Terjadi hubungan kontraktual Karena adanya perjanjian yang didasarkan atas kebutuhan para pihak Karena ada kebutuhan para pihak makanya Konsumen dan perusahaan pembiayaan konsumen ada hubungan yang namanya kontraktual Hubungan antara konsumen dengan supplier terjadi perjanjian jual beli antara pemasok atau supplier dan konsumen Jadi pihak kalian butuhnya dengan pemasoknya Tapi bayarnya dibayarin oleh si perusahaan konsumen Nah sedangkan terhadap supplier dengan perusahaan pembiayaan Konsumen tidak terjadi hubungan kontraktual Melainkan sebagai pihak ketiga yang disyaratkan Karena lembaga pembiayaan konsumen dilaksanakan atas pada asas kebebasan berkontrak Serta UU nomor 42 tahun 1999 Tentang jaminan fidusia UUJF Kemudian Ini ada keterangannya ya Dibaca sendiri nanti di UUJF Saya juga lupa tadi Kemudian konsumen mendapat perlindungan khusus melalui UU nomor 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen Nanti ada aja Nanti kayaknya ada mata kuliah Terus nanti terkait hukum perlindungan konsumen Kalau tidak salah itu Nah itu nanti dibahas lebih lanjut Apa saja sih perlindungan konsumen itu isinya Nah kemudian ini ada contoh kasus Neneng mengambil kredit sepeda motor Vario Melalui pihak Adira Finance Kemudian dengan kesempatan pembayaran selama 3 tahun pada bulan Mei 2018 Pada 1 tahun pertama Angsurannya lancar Namun memasuki tahun ke-2 bulan Mei 2020 Karena COVID-19 terkendela dalam pembayaran angsuran Serta tidak mampu meneruskan pembayaran angsuran Sehingga didatangi pendugas dari Adira Karena keterlambatan angsuran Bagaimana penyelesaian yang dapat dilakukan Jadi ini adalah salah satu contoh Perusahaan finance kan Adira Adira Finance Itu penyedia ini lah Salah satu perusahaan pembayaran konsumen lah Nah si Neneng ini mau beli Vario Dengan kesepakatan bayarannya selama 3 tahun pada tahun 2018 Jadi karena kalian dapat motor Adira yang bayarin Tapi kalian nanti langsungnya ke Adira kan Nah namun masuk ke tahun ke-2 bulan Mei tahun 2020 Karena COVID-19 itu Sineneng terkendela membayar angsuran Karena tidak mampu meneruskan pembayaran angsurannya Nah ini adalah tugas Nanti di-upload Bagaimana penyelesaian yang dapat dilakukan Ketika terjadi masalah sengketa seperti ini Jadi dia ngeredit Tapi tidak ada kredit Tapi bagaimana pembayarannya Dan jawabannya adalah Penyelesaiannya Terhadap ini tidak ada tugas ya Jadi kena prank Pastinya lucu Nah lanjut terhadap kasus kredit macet Terhadap pembayaran dapat dilakukan langkah sebagai berikut Dilakukan pelelangan umum dengan persetujuan tertulis Terhadap barang konsumen yang dijaminkan Untuk menutupi kewajiban angsuran Jadi misalnya Dia sudah tidak kuat bayar lagi Makanya motornya itu dilelang Dijual Nanti kalau sudah laku Nanti untuk menutupi kewajiban angsurannya Nah bisa penyelesaian melalui badan penyelesaian sengketa konsumen Atau BPSK Atau penyelesaiannya secara litigasi Nanti kalau kalian Belajar tentang perlindungan Hukum perlindungan konsumen Nanti akan dijelaskan lebih lanjut Mungkin ini dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!